Assalamualaikum sahabat muslim perkenalkan remaja tampan ini bernama Adam semenjak kecil Adam memiliki kondisi istimewa yakni autisme sang ayah yang bernama Iman ini begitu sabar merawat dan membimbing anak sulungnya tersebut bahkan ayah anda Iman mendirikan yayasan khusus anak autis dan juga keluarganya di Malaysia yang bernama Doterra sifat ayah anda Iman yang begitu sabar dalam merawat Adam benar-benar menjadi inspirasi lihat saja ketika beliau dengan sabar membujuk Adam untuk masuk ke dalam mobil Masya Allah entah sudah berapa banyak pahala yang terkumpul untuk beliau lalu apa hikmah yang Allah berikan di balik ujian yang menimpa sebuah keluarga seperti dikaruniai anak berkebutuhan khusus atau bahkan keguguran saksikan penjelasannya dari sudut pandang Islam sesaat lagi lalu di tema yang kedua kita akan membahas hukum bersedekah di saat memiliki hutang simak dalil dan penjelasannya di segmen yang kedua dan di tema yang terakhir kita akan membahas rasa jenuh di dalam hidup dan kadang muncul rasa tidak bahagia di dalam hati padahal kita merasa ibadah kita sudah cukup dan hidup tak kekurangan lalu sinyal apakah yang Allah berikan tunggu penjelasan lengkapnya di jendela Islam hari ini sahabat muslim rasulullah dan umuh hadijah di dalam hidupnya pernah merasakan kesedihan yang begitu mendalam bagaimana tidak beliau ditinggalkan dua putranya yakni Al-Qasim dan juga Abdullah ketika mereka masih kecil selain kedua putra dari umuh hadijah ada pula Ibrahim dari pernikahan beliau dengan Maria Al-Kiptia yang juga meninggal dunia sebelum dewasa tepatnya di usia 17 bulan selain kesedihan ditinggal meninggal putra-putranya rasulullah pun bersedih karena ejekan kaum Qurais kafir yang senang dengan meninggalnya putra rasulullah mereka mengejek rasulullah dengan panggilan Muhammad yang terputus karena pada zaman itu bangsa Arab sangat membanggakan nasab oleh karenanya ucapan terputus dimaksudkan bahwa rasulullah tidak memiliki penerus nasabnya atau terputus maka atas kejadian tersebut Allah menurunkan surat Al-Kawusar sebagai pelipur lara bagi hati rasulullah yang bersedih sekaligus membela rasulullah pada ayat ketiga disebutkan bahwa justru merekalah pembenci rasulullah yang terputus dalam hal ini adalah terputus dari rahmat Allah seketika rasulullah mengangkat kepalanya dan tersenyum karena lewat Al-Kawusar pulalah Jibril mengabarkan bahwa Allah memberikannya hadiah berupa telaga Al-Kawusar bagi beliau dan juga umatnya di padang masyar kelak lalu apa hikmah dibalik ujian kehilangan anak atau diberikan anak yang tidak sempurna berikut pemaparannya Bagaimana sikap kita kalau sebagai orang tua mendapatkan amanah keturunan atau anak yang kebetulan misalnya memiliki kekurangan pada aspek tubuhnya atau pada aspek lainnya Nah Al-Quran menjawab paling tidak dua kali ya kita lihat misalnya disuruh Al-Anfal ayat 28 demikian juga disuruh Al-Tahu pun pada ayat yang ke-15 redaksinya sama Wa'lamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah ketahuilah bahwa harta dan anakmu adalah cobaan maka ketika seseorang diamanahi kita menggunakan kata diamanahi karena memang anak hakikatnya bukan milik kedua orang tuanya anak itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya dititipkan kepada kita sebagai orang tua maka kalau kita kebetulan diamanahi apakah itu anak yang kebetulan lengkap sempurna fisiknya atau ada memiliki kekurangan ingat itu keselumuannya juga adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka menyikapi ini yang terpenting jangan berbangga diri kalau kita dianugerai anak yang kebetulan misalnya memiliki kelebihan dari aspek fisiknya misalnya bagus tidak ada kekurangannya atau dari aspek sikhisnya misalnya dia memiliki kelebihan-kelebihan termasuk kecerdasan akalnya misalnya jangan sampai berbangga diri namun sebaliknya jangan berkecil hati kalau kita kebetulan diamanahi dengan anak yang memiliki kekurangan menurut kita karena pada dasarnya apa yang kita sebut sebagai kekurangan itu semua dari Allah dan kalau dari Allah semuanya adalah baik jadi bukan anak seperti apa yang kita fikirkan tetapi bagaimana sikap orang tua dalam menyikapi hal itu ketika seseorang memiliki kesabaran yang cukup karena mendapatkan ujian dari keadaan anaknya itu juga akan menjadi kemuliaannya tidak hanya di dunia tapi terlebih nanti di akhirat yang terpenting tetaplah berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini bahwa apapun kondisi anak kita itu hakikatnya Allah membawa kebaikan untuk hidup kita dan tetap bisa juga mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena pada dasarnya yang terpenting sekali lagi adalah sikap kita dan bagaimana perasangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah tersebut tidak sedikit orang tua yang diangkat derajatnya dengan anak-anak yang sedang memiliki kekurangan namun juga ada orang tua yang justru menjadi hina karena memiliki anak yang memiliki kelebihan sekali lagi berperasangka baik adalah cara terbaik agar menjadikan apa yang kita miliki anugerah itu sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax